Kisah Pendaki Gunung Muro hilang arah selama 6 hari, temui hal janggal. Seorang pendaki yang dikabarkan sempat hilang ketika mendaki Gunung Muro di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Indra mengaku tersesat selama 6 hari dan harus bertahan hidup seadanya dengan mengandalkan apa yang ada di hutan. Tak tinggal diam menunggu bantuan datang, Indra sempat berusaha untuk mencari jalan keluar selama 6 hari tersebut. Namun, dalam masa-masa tersebut, Indra menemui sejumlah hal janggal. Seperti diketahui, belum lama ini beredar kabar seorang pemuda yang hilang selama 6 hari di Gunung Muro, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sekedar informasi, Indra melakukan pendakian ini seorang diri dengan harapan akan sampai puncak dan kembali ke bawah dalam waktu singkat. Dituturkan Indra, kejadian tersebut bermula ketika ia hendak bertolak kembali ke kaki gunung setelah mencapai puncak Gunung Muro ketika hari sudah menjelang gelap. Namun, di tengah perjalanan turun gunung, Indra justru justru terpleset dan membuatnya terpelosok ke lereng sehingga membuat jatuh jalur pendakian, membuatnya jauh jalur pendakian. Indra yang sudah keluar dari jalur pendakian, lantas memutar otak dan memutuskan untuk mencari jalur sungai, karena jalur tersebut akan mengantarkannya ke kaki gunung. Kejadian ini diceritakan oleh Indra saat diundang dalam acara Bronis di TransTV 3 Juli 2019. Saya kan sempat jatuh dari atas itu sekitar 5 meteran, ucap Indra seperti dikutip grid.id, dari Youtube TransTV Official 3 Juli 2019. Awalnya kan hanya 5 meter, tapi setelah jatuh-jatuh ke bawah itu sekitar 50an meter, sambung Indra. Setelah berhasil menemukan jalur sungai, Indra pun masih mendapatkan jaringan telpon di ponselnya dan memutuskan untuk menelpon sang adik. Di tengah pencarian jalan keluar, Indra kemudian mendengar suara seperti dentingan lonceng. Sebenarnya bukan suara lonceng, tapi ya kalau saya gambarkan kurang lebih gitu bang, seperti lonceng, papar Indra pada Ruben Onsu. Suaranya kayak besi dipukul gitu, di kampung-kampung kan banyak tuh, biasa kayak gitu, untuk ngasih tau jam. Lanjutnya. Mendengar suara dentingan tersebut, Indra pun mengikuti sumbernya dengan harapan dapat menemukan pemukiman penduduh. Terus kami ikuti suara itu, tanya Ruben Onsu. Ya, saya pikirkan itu suara sering suara itu, jadi saya pikir itu dari sebuah perusahaan, karena di bawah kan juga ada perusahaan gitu. Jawab Indra. Saya ikutin, tapi kadang suaranya besar, kadang jauh, tapi denger. Lanjut Indra. Suaranya kadang hilang, terus ada lagi, hilang lagi, ada lagi, gitu. Bebernya. Setelah lama mengikuti sumber suara tersebut, keanehan turut ia rasakan di mana suara tersebut hilang dan datang lagi. Hingga akhirnya suara dentingan lonceng itu benar-benar menghilang. Indra pun akhirnya sadar bahwa dirinya tersesat setelah mengetahui di ponselnya, tidak ada lagi sinyal atau jaringan komunikasi. Indra kemudian memutuskan untuk istirahat di pinggiran sungai, dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Saat itulah Indra mengalami kejadian aneh. Ketika tengah berusaha memenjamkan mata, Indra mendengar seseorang tertawa. Saya tidur, posisi saya tidur di batu, tidur kayak gini, posisi menunduk. Terus pas tidur itu ada dengar suara, jelas Indra. Suara ketawa itu jelas sekali, bukan binatang. Dan saya yakin itu suara, lanjutnya. Suara ketawanya kayak gini. Suaranya cowok, dan itu bukan di atas atau di bawah. Itu emang di dekat saya, ungkap Indra. Karena merasa ada yang aneh, Indra memutuskan untuk menghindari tempat itu, dan memilih fokus mencari jalan keluar. Beruntung, di hari ke-6, Indra bertemu dengan seseorang yang membantunya untuk keluar dari Gunung Muro. Kala itu lokasi Indra berada di sebuah kubu kosong yang berada di tengah hutan, dengan kondisi sudah pasrah dan hanya bisa menunggu bantuan datang. Ketemunya waktu itu hari ke-6, saya benar-benar menunggu, karena di situ ada bekas sampah. Jadi saya pikir, masih jalur orang lewat, ujar Indra. Di hari ke-6 itu, Indra bertemu dengan seorang pemburu dan memintanya untuk diantar pulang. Saya langsung bilang, om, bisa bantu saya untuk keluar cari jalan. Dia langsung refleks, iya. Kamu yang naik Jumat kemarin kan? Kisah Indra menceritakan pertemuannya dengan sang pemburu. Pemburu tersebut rupanya sudah mengetahui kabar hilangnya Indra sebelum berangkat untuk berburu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!